Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Teman-teman sekalian, Bapak-Ibu yang berbahagia. Kita akan lanjutkan pembahasan kita kepada BKD-LKD dengan menggunakan sistem informasi sumber daya terintegrasi. Pada kali ini kita akan bahas dari mana saja sebetulnya data itu dirapatkan. Jadi dari mana saja data yang ada di BKD dan LKD itu bisa masuk ke aplikasi kita. Yang pertama, Bapak-Ibu silakan login ke sister-nya masing-masing menggunakan usernya. Kita pilih HIRAN BKD, rekap kegiatan. Kemudian ada di laporan kinerja. Kita akan bahas pada menu pelaksanaan pendidikan. Nah, menu pelaksanaan pendidikan di sini Bapak-Ibu bisa melakukan tarik kinerja dari portfolio ini nanti semua data yang ada pada menu pelaksanaan pendidikan mulai dari mengikuti diklat, melaksanakan perkuliahan, kemudian ada memimbing seminar, memimbing kuliah kerja nyata, kemudian ada memimbing, menghasilkan skripsi, disertasi, tesis, penguji, membina kegiatan mahasiswa, kegiatan akademik, melakukan pengembangan program kuliah, pengembangan bahan kuliah, orasi ilmiah, sampai dengan menduduki jabatan perguruan tinggi dan data sering. Ini nanti akan diambilkan dari menu pelaksanaan pendidikan yang ada pada sister kita. Jadi tugas kita tinggal tarik kinerja portfolio, kemudian nanti semuanya akan masuk. Nah, kemudian ketika kita beralih ke penelitian, hal yang sama juga akan muncul. Jadi data-data yang muncul di pelaksanaan penelitian publikasi karya kita, ini juga akan diambilkan dari menu pelaksanaan penelitian, penelitian publikasi karya dan patent HKI. Semua akan diambilkan dari sini. Kemudian terkait dengan pelaksanaan pengabdian, pelaksanaan pengabdian juga sama, jadi pengabdian juga akan diambilkan dari menu yang ada pada BKD, LKD yang telah kita isi sebelumnya ada pada sister. Jadi pelaksanaan pengabdian, misalnya pengabdian, apa kejadian pengabdiannya. Kalau pengolah jurnal, silakan dimasukkan di menu pengolah, jurnal ini SK-nya, kemudian berlaku sampai kapan, kemudian jika menjadi pembicara ya, silakan disampaikan di event apa, Bapak-Ibu semua panjangan diundang sebagai pembicara. Semua data akan ditarik ke data pengabdian. Begitu juga terkait dengan data pelaksanaan kegiatan penunjang. Jadi data pelaksanaan penunjang juga akan diambil, ditarik dari kegiatan penunjang yang ada diisikan di menu sister kita. Nah, Bapak-Ibu, tugas utama kita sementara ini adalah memastikan data-data tersebut yang masuk ke BKD, LKD yang sekarang kita kerjakan adalah BKD, LKD untuk laporan kegiatan pelaksanaan Tridharma pada semester ganjil 2021-2022. Jika ada data-data yang terlalu lama, yang masuk tertarik ke kinerja portoforio yang ada di BKD dan LKD kita, tugas kita sementara cukup melakukan hapus data. Jadi data-data yang ini ada 2018, ini kita hapus, ini kita hapus. Sehingga data-data yang masuk, yang ada pada BKD, LKD kita, merupakan data-data yang sesuai, yang kita butuhkan untuk pelaporan BKD dan LKD kita pada semester gasal tahun akademik 2021-2022. Jadi kita bersihkan dulu data-data yang sudah terlalu lama, tahun 2017, 2018, 2019, yang semesternya tidak masuk di semester 2021-2022, 1 semester gasal. Nah, seluruh data yang ada di sini nanti, kemudian akan muncul di kesimpulan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaat dan maslahatnya. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan di kolom komentar. Bagi Bapak-Ibu yang belum subscribe, kami tunggu untuk subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Dan apabila ada manfaatnya, mohon tolong Bapak-Ibu untuk bisa menyebarluaskan tayangan ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.